untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di tutorial komputer tutorial kalian ini mengenai cara mendownload dan menginstall aplikasi ASIO4AL langsung saja pada mesin pencari kalian ketikkan ASIO4AL enter kalian pergi ke websitenya di bagian overview kalian pilih download disini ini adalah versi terbaru sudah tidak di update lagi kalian pilih bahasanya ukurannya sangatlah kecil hanya 310kb ini adalah aplikasinya sebelum itu kita lihat satu persatu pada aplikasi multimedia untuk menonton video disini tidak ada ASIO aplikasi untuk edit video tidak ada ASIO tidak ada ASIO aplikasi pemutar musik tidak ada ASIO dan aplikasi pemutar musik yang satunya lagi juga tidak ada ASIO disini yang ada adalah Realtek ASIO bukan ASIO4AL sekarang kita install next disini terdapat keterangan ASIO4AL untuk universal ASIO driver untuk sound card dengan WDM ini maksudnya adalah driver sound card untuk Windows 10 atau 11 dengan kata lain Windows 7 tidak bisa sedangkan untuk driver Realtek versi standar juga tidak bisa hanya versi DCH yang memiliki control panel seperti ini atau audio console sekarang kita pilih ISF next dan install hanya seperti ini saja kita close semua aplikasi dan kita buka kembali disini tidak ada ASIO di sini tidak ada ASIO di sini juga tidak ada ASIO tetapi di sini ada ASIO jadi dari beberapa aplikasi yang saya gunakan tidak semuanya mendukung ASIO4AL tentu saja jika saya memutar musik aplikasi ini akan langsung bekerja hanya saja karena akan mengganggu rekaman tidak akan saya gunakan hanya seperti itu saja kita sudahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih